Halo teman-teman, selamat datang kembali di chrispoly channel, video ini saya ingin berbagi tentang bagaimana mendapatkan Ebenruth Null. Seperti yang Anda lihat di game saya sudah di lemah, Anda bisa mendapatkan Ebenruth Null dari belakang menggunakan krow coin. Ini Rabinia, krow coin shop, dan seperti yang Anda lihat ini Ebenruth Null, dan harganya ini 2 juta krow coin. Oke, ini banyak krow coin. Jika Anda memiliki item ini, Anda bisa melakukan brisi sale dua kali, jadi kapal Anda akan lebih cepat. Tetapi untuk menggunakan Ebenruth Null ini, Anda butuhkan kapal Anda untuk memiliki status seperti acceleration untuk 135% atau lebih tinggi. Dan juga brake untuk 160% atau lebih tinggi. Cara lain untuk mendapatkan Ebenruth Null ini adalah krow it. Anda bisa krow it menggunakan Ebenruth, item ini. Dan simbol engrave Null. Sekarang bagaimana mendapatkan 2 item ini? Pertama untuk Ebenruth ini, Anda bisa menggabungi ocula flower ini dengan ocula tier. Anda bisa mendapatkan ocula flower ini dari Rubinia, krow vendor merchant untuk 1.000 krow coin. Dan ocula tier ini untuk 100.000 krow coin. Saya tidak rekomen Anda beli ocula flower ini, karena Anda dapat mendapatkan ocula flower ini dari sumber lain. Pertama, Anda dapat mendapatkan ocula flower ini dari pulau eksplorasi. Seperti yang Anda lihat, ini adalah screenshot. Ketika saya mendapatkan ocula flower ini dari pulau eksplorasi. Pertama, Anda dapat mendapatkan ocula flower ini dari barter over. Seperti yang Anda lihat, ini adalah 2 contoh untuk bartering level 3 barter item sampai level 5 barter item. Untuk level 3 barter item, Anda dapat mendapatkan 6 exchange untuk 6 ocula flower. Untuk level 4, Anda dapat mendapatkan 4 exchange untuk 4 ocula flower. Dan juga untuk level 5, Anda hanya dapat mendapatkan 1 exchange untuk 1 ocula flower. Cara lainnya adalah untuk mendapatkan dari special barter. Dan ini adalah perubahan yang jarang. Anda dapat mendapatkan quest, Brave Rizka quest voucher dari special barter. Anda butuhkan 100 D gold bar. Ini Brave Rizka request for help quest item, Anda dapat aktifkan ini. Dan setelah Anda aktifkan itu, Anda akan mendapatkan quest random. Seperti yang Anda lihat, ini adalah perubahan untuk melindungi 5 saltwater crocodile. Atau peluang lain, Anda dapat mendapatkan quest ini untuk membunuh 15 hungry hekaru dan 15 hungry ocean stalker. Dan peluang lain adalah untuk mendapatkan tuna dan membawa ke NPC. Peluang lain adalah mendapatkan 5 iridescent coral dan memberkannya ke NPC. Dan peluang terakhir adalah barter untuk 20 kali. Dan seperti yang Anda lihat, quest ini akan memberi Anda 100 ocula flower. Dan juga beberapa penggunaan penggunaan. Dan peluang terakhir untuk mendapatkan ocula flower, Anda dapat mendapatkan dari penjahat 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 penjahat. Penjahat penjahat ini dapat mendapatkan dari crocodile. Saya akan menjelaskannya nanti. Setelah Anda mendapatkan ocula flower ini untuk 1000 pece. Anda dapat proses menggunakan simple alchemy. Ini 1000 ocula flower ini dengan ocula tear. Dan Anda akan mendapatkan ebend root untuk 1 pece. Oke, itu saja untuk mendapatkan ebend root ini. Selanjutnya untuk mendapatkan simbol engrevenol. Anda harus mendapatkan map ini dikabungkan dari crocodile hunting. Oke, seperti yang Anda lihat di video ini. Saya mendapatkan map ini dikabungkan. Map ini dikabungkan. Map ini dikabungkan. Anda harus bersihkan ini dikabungkan dengan ravinia moss remover. Anda dapat mendapatkan ravinia moss remover dari crow coin vendor. Seperti yang Anda lihat. Ini ravinia moss remover. Anda dapat belakangnya untuk 100 crow coin. Setelah itu Anda harus simple alchemy. ini dua item. Dan Anda akan mendapatkan ravinia torn treasure map piece. Seperti yang Anda lihat di website video codex ini. Ada 12 jenis map tersebut. Tapi Anda hanya perlu 9 jenis map tersebut. Tapi terlihat ini dikabungkan ada 3 jenis. Setelah Anda selesai mengumpulkan 9 jenis map tersebut. Anda perlu mengatur item itu. Setelah Anda mengatur item ini. Setelah Anda mengatur item ini di inventory Anda. Anda hanya perlu klik plus logo. Seperti menggabungkan scroll. Dan Anda akan mendapatkan map tersebut. se Setelah ini dijual map tersebut. from this most covered map you have lower chance to get this item treasure map of sailor this item is quest map and have expired that for one day so make sure if you got this item you use it to get the quest and this quest will need you to go to potrat and talk with NPC after that you need to search treasure box in sea and there are have four possible hidden treasure chest if you got in potrat as you see this treasure chest is around this area in marker and also if your quest is need to go to Ifeiro cliff you need to go this area near Valencia area as you see this is port Anakado Inner Harbor that treasure chest is around here next if you need to go to Aquila A this treasure chest is around here as you see and the last is for Pirate Island near Quid Island as you see this is Quid Island and this treasure chest will be around here after you finish this quest you will get this treasure chest of sailor as I mentioned before this treasure chest of sailor also give you Aquila flower and you have low chance to get this symbol engrave null from this treasure chest of sailor after you got this Ebenruth and this symbol engrave null you just need to arrange these two item like this arrangement and you just need to click plus logo near Ebenruth and you will get this final item is Ebenruth null yeah that's it guys for getting this Ebenruth null but the most easy is just to buy in crow coin shop this item but you need collect this crow coin 2 million crow coin okay guys that's it for this video hope you get luck from bartering and crocodile hunting if you want ask anything you can comment in this video comment section or if you play in sea server you can directly with me in game if i am not afk i will answer you for sure if you like this video you can like and subscribe to my channel for another guide and update thank you for watching see see you next time